Oke kembali lagi bersama gue Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ngobrol UB ya Dan kali ini gue akan ngobrol Untuk game Eidergezer Serper Global Yang menurut gue Ingat ini menurut gue Itu bakal gagal saat masuk ke server global Ya Jadi ya kalian para fan nya Eidergezer Mungkin bisa disimak dulu ya Pembahasan ini boy Oke jadi kita trackback dulu ke belakangnya Ketahun 2022 Ya di awal-awal itu Yostar diumumkan Akan menjadi publisher Untuk game Eidergezer Dan tentunya kita semua senang sekali ya Saat Yostar menjadi publisher Lalu Yostar juga Membuka tahap praregistrasi Di bulan Oktober tahun 2022 Mereka membuka tahap CBT pertama Ingat ini tahap CBT pertama mereka buka Dan ternyata saat itu gue dapet akses boy Dapet tahap CBT nya Pas gue coba itu ya memang Gameplay nya itu bagus banget Tapi banyak banget bug yang gue alamin saat main tahap CBT pertama itu Dan tentunya gak cuma gue aja yang ngalamin bug yang sama Hampir semua orang itu ngalamin bug yang sama Akhirnya pihak developer mengumumkan Kalau Eidergezer yang harusnya tahun 2022 itu rilis Diundur ke tahun 2023 Jadi diundur 1 tahun Dan mereka mengatakan Kalau game ini itu bakal rilis di awal kuartar tahun 2023 Jadi kuartar pertama tahun 2023 Ini gamenya harusnya rilis Tapi sampai sekarang Ini game kagak ada kabar sama sekali Kayak di ghosting aja Itu terakhir tuh November kabarnya Berarti Desember, Januari, Februari, Maret Sudah 4 bulan Itu gak ada kabar sama sekali boy Dan saat gue trackback ke belakang juga Target praregistrasi itu gak capai target maksimal Cuma sampai 2 target doang Jadi cuma sedikit banget Yang praregistrasi Eidergezer ini Lalu masalahnya apa bang? Oke Jadi kalau gue itu rincikan Yang masalah itu pertama adalah dari publisernya Ya mau gak mau gue itu nyalahkan Yostar ya Ya memang Yostar ini juga melakukan hal ini Di dalam game Revive Witch Untungnya saat itu Revive Witch itu di cover Sama beberapa konten kreator Jadi kenaik mereka Di awal-awal doang tapi saatnya Di awal-awal doang naiknya Ya Jadi ya Yostar itu kurang banget mempromosikan Eidergezer Server Global Gue sangat yakin Bahkan dari kalian tuh Sampai gak tau ya Kalau Eidergezer tuh rilis Server Global Bahkan sekarang sudah ada yang lupa Karena betul-betul miss info banget Dari Eidergezer Server Global ini Jadi memang Yostar ini jujur aja Sedikit kurang banget Bukan sedikit ya Kurang banget saat mempromosikan game-game mereka Mungkin kalau game-game yang gede-gede mereka Bagus banget ya Cuma kalau game-game Ya kayak Revive Witch Kayak Eidergezer Itu betul-betul kayak gak ada boy Tapi kan bang Game-nya kan belum rilis ya Oke Kalau gue bandingkan Ini mohon maaf ya Gue bandingkan Itu kita ambil contoh aja Hoyoverse Ya lagi-lagi Hoyoverse Hoyoverse itu punya game Zenless Zone Zero Ingat Zenless Zone Zero Itu gamenya Masih belum tau kapan rilis Tapi setiap hari Atau setiap minggu Itu mereka melakukan update Di sosial media mereka Setidaknya menunjukkan Kalau mereka tuh aktif Dan tidak Meninggalkan game mereka Itu yang pertama Yang kedua Kalau misalnya game ini rilis Gue sangat yakin Game ini itu Tidak mendapatkan Market player yang banyak Kenapa seperti itu? Jadi gue itu Sudah meneliti Dan juga meng-survey Gak semua orang Itu suka Dengan gameplay Action Hack and Slice Tapi dungeon Ingat ya Tapi dungeon Kenapa seperti itu? Memang Hack and Slice nya bagus banget Hack and Slice nya itu A-catching banget Indah banget Dilihat Kombo-kombonya Dan lain-lain Tapi Dengan dungeon system Itu dilakukan Berulang-ulang Sampai kita tuh bosan Gue rincikan Lo masuk dungeon Beklai Selesai Begaya Next Dungeon berikutnya Loading Next Dungeon berikutnya Loading lagi Beklai lagi Begaya Loading Dungeon berikutnya Loading lagi Dan lain-lain Itu pun Belum ngumpulkan resource Ya Meskipun ada sweep ya Eh bukan sweep gitu kayaknya Cuma nunggu doang Tapi ya tetap aja Itu ngebosenin Gue sangat yakin Gak semua orang Senang dengan sistem seperti itu Ya Kalau ada Itu bakal Menargetkan segmented banget Mungkin cuma beberapa orang aja Dan saat gue tanya Server Cina Kata mereka Itu memang Red gajahnya juga cukup buruk ya Jadi red gajahnya cukup buruk Dan revenue mereka Di server Cina Itu menurun Di tahun 2022 Sampai tahun 2023 Gue Gak tau lagi Apakah itu bakal Nyambung sama Server global mereka Tapi ya karena Faktor yang pertama Gue bilang Faktor publisher Dan juga faktor gameplaynya Yang menurut gue Itu sudah Mulai ditinggalkan Sama orang-orang Ya Game Eidergazzer Itu bakal sulit banget Kalau rilis di server global Dan di tahun 2023 Itu Juga bakal ada Monster-monster Game lain Yang bakal rilis Di tahun ini Jadi Eidergazzer Apakah siap Beradu mekanik Dengan mereka Karena pasar Hack and Slash Itu sekarang Cuma didapatkan Sama Honkai Dan juga PGR Meskipun PGR Memang sekarang Itu kebanyakan orang Kalau banner baru doang Mainnya Karena memang Begitu Boi monoton Untuk dungeon Bekelai Selesai Seperti itu Tapi itu Cuma pendapat Gue pribadi Kalau kalian punya Pendapat yang berbeda Silahkan Tulis kolom komentar Di bawah Gue open banget Buat diskusi ya Karena jujur aja Gue pengen sih Bikin konten kayak gini Boi Karena menurut gue sih Eidergazzer Itu Kalau gak bakal Kalau gak ada perubahan Ya ini Ya sih Bakal gagal Atau bakal Gak jadi rilis Atau bakal Gak jadi rilis Boi Karena betul-betul Gak ada kabar Sama sekali Sampai sekarang Yaudah itu aja Informasi yang bisa gue berikan Jangan lupa Untuk follow instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan Informasi game menarik Atau bisa follow instagram gue sendiri Yaitu Virat Shosi Jika kalian tidak keberatan Dan kita akan jumpa lagi Di next video Sampai jumpa Dadah 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 Dadah